So, hello, what's up guys? Black Lake Semenoblimade dan kali ini gue bakal bacain lagi chat story horror temen-temen ya Dan kali ini masih gue reaction dari Pia-Pia Jadi buat kalian yang belum subscribe Pia-Pia, kalian bantu dulu subscribe sekarang Supaya dia bisa bikin lagi chat horror yang lebih banyak temen-temen ya Gue kasih tau juga buat kalian yang baru pernah nonton Ini merupakan cerita fiktif Ini merupakan cerita karangan Ini merupakan cerita bohongan yang bersifat untuk menghibur saja Tapi kalau di dunia nyata ini juga pernah terjadi Bisa jadi ini merupakan juga kisah nyata temen-temen Oke, kita langsung baca aja chat story horrornya Oke, jadi disini judulnya adalah permainan Truth or Dare Buat kalian yang gak tau apa itu Truth or Dare, gue kasih tau dulu Truth or Dare itu adalah sebuah permainan dimana Truth itu artinya jujur Atau kalian pilih Dare yaitu tantangan Dimana nanti kalian bakal jujur akan satu hal kalau kalian memilih Truth Atau kalian akan melakukan sebuah tantangan atau Dare yang bakal diberikan oleh lawan bermain kalian Oke, kita langsung aja reaction ya Oke, sekarang kamu berada dalam sudut pandang Seseorang perempuan bernama Riri Riri sedang membicarakan tentang hubungannya dengan Iman Dan juga tentang mantan Riri yang bernama Reza Oke, jadi si Riri ini punya mantan yang namanya Reza teman-teman ya Reza sangatlah terobsesi kepada Riri Meskipun sudah lama diputuskan, dia tetap saja mengganggu kehidupan Riri Obsesi Reza yang seram membuat Riri akhirnya menyembunyikan hubungannya dengan Iman Oke, jadi ada Iman yang ngechat si Riri Riri sayang Kamu udah bilang ke mantan kamu belum? Hmm, bilang apa? Tentang hubungan kita? Hmm, belum Kok masih belum? Padahal, gak apa-apa loh kalau kamu bilang Masa kamu bakal tetap nyembunyikan hubungan kita sih? Nyembunyinya dari mantan kamu sendiri loh Aneh banget Gimana aku gak sakit hati Kenapa sih emangnya? Ada apa sampai kamu kayak gini? Mending bilang ke dia Daripada kamu digangguin terus sama mantan kamu Malah ya sayang Aku pikir dia itu udah tau tentang hubungan kita Sayang kan tau sendiri Dia itu kayak stalker Aku takut kenapa-kenapa Masa sih dia udah tau tentang hubungan kita? Iya, buktinya dia ngajak ketemu aku Dia pengen ngomong sesuatu yang penting katanya Mungkin ya omongin kamu Aku sama dia Tentang hubungan kita ini Hmm, jangan Jangan mau Hmm, jangan kesana Bilang aja kamu gak mau Sayang, mantan aku itu bukan orang baik Aku berusaha nutupin hubunganku yang baru Meskipun udah putus sama dia Biar dia Gak aneh-aneh Aku takut kamu kenapa-kenapa sayang Hah sayang Kita itu udah pacaran setahun lebih Kita bahkan udah mikir serius Mau bawa hubungan kita kemana Masa sih dia belum move on? Selama ini Daripada kamu digangguin terus loh Aku gak suka keadaannya kayak gini Lebih baik Aku dan dia ketemu Memperjelas dan mempertegas semuanya Percaya sama aku sayang Dia itu agak aneh Aku yakin dia belum move on Meskipun Sudah selama ini Aku takut sama apa yang bakal dilakuin Dia itu terlalu terobsesi sama aku Sayang Jangan khawatir lagi ya Kita gak perlu sembunyi lagi Apalagi Dari seseorang yang cuma mantan kamu Aku sayang kamu Kamu juga sayang kan Sama aku Jangan sembunyi-sembunyi lagi Kita omongin baik-baik sama dia Aku yakin Aku yakin Dia bakal ngerti Aku sayang sama kamu Aku juga gak pengen kayak gini Tapi Dia itu Orangnya Serem sayang Dia gak mungkin ngerti sekalipun kamu jelasin Kalau aku itu udah gak sayang dia lagi Dia bakal tetep ngejar-ngejar aku Kayak stalker Tiba-tiba Riri mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dia kenal Tapi Dari pesannya Riri tahu itu adalah Reza Mantannya teman-teman Oke Tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal Truth Order Oke Jujur Atau tantangan katanya Tuh kan Ini Reza ya Seberapa banyak aku blok kamu Kamu pasti pake nomor baru buat ngubungin aku Sambil bilang Truth Order Apaan sih Stop Reza Aku capek Kita udah putus Jangan kayak gini Truth Order Reza Reza udah deh Aku mau ngomong serius sekarang Ada sesuatu yang harus aku omongin sama kamu Truth Order Please Reza Jangan kayak gini Apaan sih kamu itu Jangan main kayak gini Bisa gak sih kamu gak kayak anak kecil Aku pengen ngomong serius Truth Or Dare Stop Reza Aku gak mau main Dengerin aku Please Ini Permainan terakhir Aku tau Waktu kita pacaran Aku suka banget main Truth Order sama kamu Tapi Sekarang kita udah putus Reza Hubungan kita Hubungan kita sudah berakhir Aku gak mau kamu masih teringat kenangan yang lama Ini Permainan terakhir Enggak Aku gak mau Kamu gak ngerti apa yang aku rasain Aku capek Kamu terus menerus spam chat Terus-terusan telpon aku Dengan banyak nomor yang berbeda Ini Permainan terakhir Reza Kalau kamu mau main ini Aku gak bakal menghubungi kamu lagi Janji Kamu bakal berhenti ganggu aku lagi Gak spam chat dan call lagi kan Gak terus-terusan bikin nomor baru cuma buat aku lagi Gak ganggu hidup aku lagi Janji Oke Truth Or Dare Truth Dia milih jujur ya Siri milih jujur Apa kamu pernah mencintai aku Apakah kamu benar-benar cinta sama aku Aduh ini lagi Kenapa sih Aku gak mau jawab itu Yaudah Kalau gitu Dare Atau tantangan Karena kamu gak mau jawab truthnya Aku tantang kamu Untuk chat pacar kamu Hah Kamu Tau aku udah punya pacar Riri sayangku Gak ada satupun hal yang gak aku tau tentang kamu Aku tau semuanya Reza Jangan panggil aku sayang Aku bukan milikmu lagi Dan kamu gak tau apapun tentang aku Dan kamu gak tau apapun tentang aku Jangan mengalihkan pembicaraan Kamu sudah setuju untuk melakukan permainan ini Permainan terakhir kita Karena kamu menolak truth Kamu harus menanggung dare Chat pacarmu Chat pacarmu Kalau kamu mencintainya Chat pacarmu Kalau kamu akan mencintainya selamanya Dan bilang ke dia Kalau semuanya akan baik-baik saja Kenapa Kenapa darenya seperti itu Aku mau kamu bohong sama dia Seperti dulu kamu bohong sama aku Bohong apa sih Selama sama kamu Aku gak pernah bohong Reza maksudmu apa sih Iya Kamu bohong Katanya kamu cinta sama aku Kamu bilang bakal selamanya sama aku Kamu bilang bakal selamanya cinta sama aku Kamu ingat kan Kamu sendiri yang ngomong kayak gitu Tapi nyatanya Kamu ninggalin aku Sendirian Tanpa kamu Reza Tenang dulu Bukannya gitu za Kamu juga sering nyakitin aku Kamu terlalu terobsesi Kamu posesif banget sama aku Aku sakit hati Bukannya gitu gimana Kamu bohong sama aku Aku butuh kamu Aku udah coba semua cara Buat sama kamu lagi Tapi kamu gak mau Tapi kamu gak mau Semaku lagi Reza Tenang dulu Reza Reza please Kamu bikin aku takut Aku gak suka kamu kayak gini Kita gak bisa berhenti sekarang Kita masih main gamenya Truth Order Aku gak mau main itu lagi Terus gimana sama pacarmu Kamu mau ninggalin dia juga Aku barusan Ngajak dia main juga Hahaha Hah Maksudnya Apa Reza Dia di ruang tamuku sekarang Sebenarnya Sudah dari tadi dia disini Dia laki-laki yang bodoh Tapi sungguh baik Dia mau saja ikutin semuanya yang aku minta Asalkan aku menjauh dari kamu Hahaha Reza Pacarku Disana sekarang Reza jangan bercanda Kapan aku pernah bercanda Mencintaimu saja aku seserius itu Sudahlah hari ini sayang Tinggalkanlah dia Kembalilah bersamaku Reza Jawab pertanyaanku Sekarang Oh iya Aku lupa Permainannya Masih berjalan Masih inget darenya Jangan-jangan Kamu tidak mau melakukannya Supaya ini Bukan jadi permainan terakhir kita ya Manis sekali Diriku Reza jawab Pacarku baik-baik aja Kamu bercanda kan Kalau kamu mau jawaban Kamu juga harus ikut peraturanku Permainannya Masih berjalan Segera kirim dia pesan Kalau kamu mencintainya selamanya Aku kesana sekarang Jangan lakuin apapun Selesaikan permainannya Chat kalau kamu mencintainya selamanya Enggak Salah Enggak gitu cara mainnya Kalau kamu begini terus Oke 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 Tunggu 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 Aku lakuin Aku lakuin Oke Riri Segera mencoba Menghubungi Pacarnya Maaf sayang Aku tetap harus ketemu sama dia Aku sebenarnya sudah di rumahnya dari tadi Sayang Kamu baik-baik aja kan Aduh Syukurlah kamu masih online Dan bisa baca pesanku Eh 1950 Dari tadi Kamu di rumahnya Reza Kamu ketemu sama dia Reza itu emosinya gak stabil Kamu harus pergi dari situ sekarang juga Keluar dari rumahnya sekarang juga Sayang Tenang sayang Apa maksudnya semua ini Keluar dari situ Cepet pergi Oh Kamu masih belum paham juga ya Oh my god Ini Reza teman-teman Apa kurang jelas Aku kasih perintahnya Chat pacarmu Bilang Kalau kamu Cinta Dia Selamanya Reza Kenapa HP Iman ada di kamu Hah Aku sudah tidak sabar Pasti dia juga mau mendengarnya Kalau pacar yang sudah dicintainya selama ini Juga mencintainya Selamanya Reza Dia gak kenapa-kenapa kan Kamu gak Apapain dia kan Ya Kalau kamu mau tahu Kamu tahu peraturanku Kamu tahu permintaanku Kamu serius Dalam keadaan kayak gini Kamu masih mikirin game bodoh ini Sekarang giliran kamu deh yang nanya Truth or dare Ke aku Reza Truth or dare Reza please Truth or dare Reza jangan kayak gini Truth or dare Aku capek Truth or dare Truth or dare Truth Oke Dimana pacarku sekarang Mati Di ruang tamuku Riza Kamu serius Karena kamu belum sempat bilang Kalau kamu mencintainya selamanya Berarti kuanggap kamu jujur Kamu tidak bisa mencintainya selamanya Karena dia Sudah Mati Kembalilah kepadaku Riri Oh my god Oh my god Ternyata Mantannya Mantannya si Riri ini Temen-temen ya Bener-bener terobsesi Sampai dia jadi psikopat Dan karena dia gak terima Si Riri ini punya pacar Akhirnya si Reza ini Membunuh si Iman Temen-temen Oh my god Kalau gue jujur Gue juga beberapa Punya temen ya Ini kisah nyata Temen gue tuh emang Bener-bener terobsesi banget Dia itu Psikopat temen-temen ya Jadi dia itu kayak Sayang sama ceweknya Tapi dia suka nyakitin juga gitu Agak aneh Agak psikopat gitu Dia suka Mungkin nampar Main tangan Tapi dia bener-bener sayang gitu Tapi kan gak baik Menyamain tangan Marah-marahin Atau Sampai Ya melakukan hal-hal yang tidak-tidak Itu udah si Riri psikopat temen-temen ya Dan emang bener sebenernya Riri Mending menjauh dari si Reza Karena gak baik untuk ke depannya temen-temen ya Karena kekerasan di dalam sebuah hubungan itu Bener-bener gak baik untuk masa depan Jalan yang Riri ambil udah bener Cuman ya Salahnya itu Si Iman mau menghampiri si Reza Dan saat si Iman berbicara sama Reza Iman si pacarnya Riri pun dibunuh sama Mantannya Riri Si Reza yang psikopat temen-temen Lumayan seru ceritanya temen-temen ya Jadi gimana menurut kalian Coba kalian komen di bawah Dan jangan lupa untuk di like Komen subscribe dan di share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian juga bisa ngerasain Rasanya merinding bareng temen-temen ya Oke jadi sekian dari gua Dan sampai jumpa di next video Dan Bye-bye